Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman di channel Iju Priyadi Bertutur, channel yang penuh dengan makna kehidupan. Jangan lupa subscribe ya, buat yang udah subscribe, kedoakan masuk sorga deh. Cerita kali ini kita bahas tentang kisah kebijaksanaan Abu Nawas dan pemimpin yang bijaksana. Abu Nawas, seorang yang cerdik dan terkenal dengan kebijaksanaannya, dihadapkan pada ujian kebijaksanaan yang baru. Suatu hari, seorang pemimpin yang bijaksana ingin menguji kemampuan Abu Nawas dalam memberikan saran yang tepat dalam menghadapi masalah yang kompleks. Pemimpin itu memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, Abu Nawas, aku lagi hadapi masalah yang benar-benar susah. Beberapa waktu lalu, negara kita mengalami kekeringan yang parah, menyebabkan kelangkaan air bersih dan pangan. Namun, ketika musim hujan tiba, hujan deras malah menyebabkan banjir besar yang merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan warga. Sekarang, kita harus mengatasi dua masalah besar sekaligus. Mengatasi dampak kekeringan yang masih berlanjut dan memulihkan kerusakan akibat banjir. Masalah ini begitu kompleks karena kita harus segera menyelesaikan kedua masalah ini tanpa memperburuk yang lain. Abu Nawas, setelah mendengarkan masalah yang dihadapi pemimpin, merenung sejenak. Dia kemudian memberikan saran, Wahai pemimpin yang bijaksana, dalam mengatasi masalah ini, kita harus memprioritaskan kebutuhan dasar warga terlebih dahulu, yaitu air bersih dan pangan. Kita dapat mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir, sambil tetap menjaga ketersediaan air bersih bagi warga. Selain itu, kita juga dapat menggalakkan program penghijauan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Dengan demikian, kita dapat mengatasi kedua masalah ini secara bersamaan tanpa menimbulkan masalah baru. Di sebuah negara, ada pemimpin yang cerdas banget dalam mengapin tantangan besar, dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Mereka kerjasama dengan para ahli ekonomi untuk nemuin solusi yang tepat. Mereka ngelakuin kebijakan yang inovatif dan berani buat atasin masalah tersebut. Akhirnya, negara itu pulih dari krisis ekonomi dan bisa tumbuh dengan baik, bahkan jadi inspirasi buat negara lain. Dari kisah ini, kita bisa belajar kalau kebijaksanaan itu penting banget buat ngatasi masalah yang rumit. Kebijaksanaan itu melibatkan pemahaman yang dalam tentang akar masalah, kemampuan buat mikir kreatif dalam nemuin solusi, dan keberanian buat ngelakuin solusi tersebut. Dengan kebijaksanaan seperti Abu Nawas, kita bisa ngatasi masalah yang susah dengan lebih efektif dan menginspirasi orang lain di sekitar kita. Di tingkat yang lebih luas, kebijaksanaan bisa bawa perubahan positif yang besar buat masyarakat. Gitu ceritanya, kisah kebijaksanaan Abu Nawas dan pemimpin yang bijaksana. Demikian kisah-kisah kebijaksanaan Abu Nawas dan pemimpin yang bijaksana. Kita akan berjumpa lagi di kisah-kisah Abu Nawas yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.